Intro Kamu ngeliat melati berduaan sama Marvel? Kok misalnya om sama tante gak percaya, aku punya buktinya kok? Lumpah Lalu ini gimana sih? Melati kan harusnya pisah sama Marvel Kok malah berdua-duaan kayak gini? Pak Melati pasti udah dipengaruhi sama Marvel, Pak Terlaluan itu, anak Kita harus bicarakan ini sama Melati, Mak Om Tante Aku harap om sama tante gak ngasih tau hal ini ya ke Melati Soalnya aku gak mau kalau Melati jadi salah paham Kamu tunyal aja sama Om sama tante tidak akan bicara apapun sama Melati Makasih ya, Om Kamu mau ngundurin diri, Mel? Tapi kenapa sih? Maaf ya, Dit Aku gak bisa kasih tau apa alasannya Tapi yang jelas, keputusan aku itu udah bulat Dan untuk masalah utang kadika Aku pasti akan menyelesaikannya secepat mungkin Oke Kalau itu emang maunya kamu Aku gak bisa maksa Sekarang kamu bebas pergi dari sini Makasih ya Kalau gitu aku pamit dulu Kamu pikir bisa semudah itu lolos dari aku, Mel? Gak akan Aku gak akan pernah ngebiarin kamu Mel? Apa sama Mama mau ngomong sama kamu? Ada apa sih? Kok kayaknya serius banget? Kamu jawab dengan jujur Apa bener kamu ketemu asal Marvel? Kok tiba-tiba mau nanya kayak gitu sama aku? Mel Jawab pertanyaan Mama tadi Udah, Pak Gak usah nanya Melati Pasti dia bakalan nyangkal Gak bakal ngaku Nih, Mel Lihat sendiri buktinya Dari mana Mama dapetin foto-foto itu, Mah? Gak penting Mama dapet dari mana ini Yang paling penting itu Kamu ngapain sih ketemuan sama Marvel? Mel Kamu lupa Dengan surat perceraian yang kamu sudah tangan-tangan, nih Iya Tadi aku ketemu sama Marvel Aku memang harus bicara sama dia, Mah, Pak Karena aku harus bilang sama dia Kalau aku udah gak mau diganggu lagi hidupnya sama dia Dan aku gak mau ketemu lagi sama Marvel Mama sama Papa percayakan sama aku Bagus kalau kamu masih punya pikiran seperti itu Yaudah, kalau gitu aku ke kamar dulu, ya Untuk apa kamu minta aku datang ke sini? Melati ngundurin diri dari kantor Dan aku punya rencana biar dia bisa balik lagi ke sini Maka itu aku perlu bantuan kamu Sebelumnya kan kamu pernah masukin tantangannya Dika dengan sangat baik Sekarang aku minta kamu ngelakuin hal yang sama Oke Ma, ini spesial aku masukin buat Mama Ada apa ini? Kok temen-temennya kamu masak buat Mama? Ya, sebagai rasa terima kasih Karena Mama udah menerima Aurel Ya, aku tahu, Mah Hubungan Mama sama Aurel itu gak baik Tapi aku janji aku akan buktiin Kalau Aurel itu anak yang baik Dan bisa jadi menantu yang baik untuk Mama Maafin, Mama Rih Tapi sampai kapanpun Mama gak akan bisa nerima Aurel Sekarang Mama cobain ya Ini aku suapin deh, ya Enak pasti Gantian dulu Mama nyuapin terus Aku nyuapin Eh, nak Adit Tumben pagi-pagi dateng ada apa, nak? Aku cuma pengen bicara soal melatih, Tante Melatih? Mau ngapain lagi kamu kesini? Mel Aku cuma pengen kamu kerja lagi di kantor aku Loh Kembali bekerja Maksudnya Adit? Apa Melati gak cerita? Kalau dia keluar dari perusahaan aku Apa benar begitu, Loh? Iya, Pak Soalnya aku ngerasa aku udah gak cocok lagi kerja di kantornya Adit Makanya aku mutusin untuk keluar Nah, kamu tuh gimana sih? Kamu kerja di perusahaan yang Adit itu kan untuk ngebayar utang-utang kita ke Adit Iya, Ma Melati akan ganti uangnya Adit Dengan apapun itu caranya Tapi gak semudah itu, Mel Karena kamu sudah menandatangani surat ini Jadi kamu gak bisa keluar seenaknya Kamu hanya bisa keluar Hanya atas perintahku Kalau kamu ngelanggar peraturan itu Kamu harus membayar dua kali lipat Uang yang telah aku pinjamkan ke kalian Kamu apa-apaan sih? Tapi aku sama sekali gak pernah tanda tangan surat itu Terserah Kamu mau ngomong apa Tapi buktinya ada di sini Dan kamu harus ikuti peraturan yang ada di sini Nah, Adit Kita bisa omongin ini baik-baik kan, Nak? Coba tenang dulu Melati pasti mau kok Kembali lagi bekerja di pulsa Nah Adit Iya kan, Mel? Enggak, Ma Aku gak akan balik lagi ke kantornya Aditya Ma, ini semua pasti cuma sandiwaranya Aditya aja untuk nipu keluarga kita Ah, Melati Dit, terserah ya Kamu mau nipu apa, Ke Mendingan sekarang kamu pergi dari sini Terserah Kamu mau nganggap aku kayak gimana Tapi semuanya udah ada di sini Dan kamu harus ikutin Aku bilang sekarang kamu pergi dari rumah ini, Dit Kamu jangan kasar kayak gitu dong sama Nah Adit Gak apa-apa, Tanta Biar aku pergi dulu Permisi semuanya Harusnya kamu jangan kasar gitu sama Nah Adit Kalau dia marah terus nuntut kamu balik gimana? Mau kita bayar pakai apa uang sebanyak itu? Aku gak takut sama Aditya Terserah dia mau nuntut aku, Ke Mau apa, Ke Kan aku ngerasa benar Kok aku sama sekali gak pernah tanda tanganin surat itu Harusnya Bapak ngajakan istri Bapak untuk bicara lebih sopan lagi, Pak Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Marvel Aku bener-bener gak ngerti banget loh Kenapa semuanya bisa jadi kayak begini Kayaknya kemarin peluang kita untuk menyatukan keluarga kita lagi tuh bener-bener besar banget Dan sekarang, di luar dugaan Puyang ya? Aku sih puyang banget Tapi jelas kita gak usahin nyerah gitu aja lah Jangan, jangan lagi kita nyerah Ya, tutup Kita harus coba Supaya keluarga kita rukun lagi Ya aku juga tahu intinya kita pengen nyatuin keluarga kita say Tapi maksud aku caranya tuh kayak gimana Ya mau gak mau sekarang ya kita backstreet dulu aja ya kan Gak boleh ada yang tahu kalau kita tuh tetep Kenapa backstreet lagi sih sayang? Ya gak mau gak mau sayang Kemarin abis backstreet, sekarang backstreet Ini capek kan? Aku juga Ini capek lah Gimana aku bisa hamil kalau backstreet? Makanya Sebel deh Aku lonely tau gak? Sepian Gak ada kamu sambil kalau bobo Gak ada yang mau tidur Gak ada orangnya Ini gak ada Iya aku tahu Tapi aku bener-bener gak mau pisah lagi sama kamu Gak aja Aku gak mau Dan aku yakin kok sayang Kita pasti bisa ngelewatin semua ini Misalkan kamu ingat Kamu harus lebih percaya lagi sama aku Gak boleh ngumpet-ngumpetin Enggak Terus harus jujur Dan apapun masalahnya Pokoknya kamu harus ceritain sama aku Oke? Iya banget Coba Iya cik Iya cik Siapa tahu kedatangannya Jeng Selva Bisa menjadi masalah untuk keluarganya Pak Sulia dan Bu Anggi Kita bisa pakai alasan itu Untuk membatalkan pertunangannya Rehan dan Aurel Setuju kan?